Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan membahas tentang Dajjal Dajjal yang banyak dipahami mungkin masih melantur ke sana kemarin masih ada orang yang beranggapan bahwa Dajjal adalah sosok monster atau sosok-sosuatu mahluk yang berbeda di manusia padahal Rasul menjelaskan ciri-ciri dari sifat Dajjal Dajjal itu bukanlah sosok tapi Dajjal itu adalah sifat disini dijelaskan Dajjal ini bermata satu imajinasi orang ketika berkata tentang bermata satu bukan berarti matanya di tengah telah satu bukan bermata satu disini adalah memandang sebelah mata jadi bukan matanya satu tapi memandang sebelah mata atau ketika dia memiliki ideologi dia hanya melihat ideologi dan melihat dunia ini dari pandangannya yang sebelah mata dia menutup pandangan lain itulah kenapa fitrahnya Allah menciptakan mata ini dua agar kita bisa melihat dengan jelas dengan dua mata kalau melihat dengan satu mata artinya kita inklusi kita merasa diri paling benar sementara kita menutup mata dari kebenaran yang lain nah maksud dari Dajjal adalah sifat manusia yang menutup diri dari pendapat orang dia hanya ingin orang lain mendengar pendapatnya dia tidak mau menerima pendapat orang lain bahkan menutup sebelah mata kepada orang-orang yang dianggapnya tidak satu pemikiran tidak satu idealisme tidak satu keyakinan dengannya maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang masih memandang rendah memandang sebelah mata pada orang lain artinya orang tersebut memiliki sifat Dajjal ini bukan sosok Dajjal itu adalah sifat manusia yang masih suka memandang sebelah mata kedua, Dajjal di jidatnya ada tulisan Kufaru bukan berarti di jidatnya ditulis pakai kaligrafi tulisan Kufaru bukan atau memang dicap ditato sama Allah ada tulisan Kufaru tulisan disini artinya yang disebut kalam itu artinya menggoreskan artinya di dalam otaknya telah tertatri telah tertato telah tercap kapir kepada orang lain sehingga ketika ada tulisan Kufaru di jidatnya dia tidak bisa melihat tulisan itu kecuali dia berkaca diri hanya orang yang melihat bahwa dia bertulisan Kufaru di dalam jidatnya dia tidak akan sadar bahwa dirinya selalu mengkapirkan orang lain yang tahu bahwa dia ada dalam jidatnya ada tulisan kapir karena selalu mengkufurkan orang lain selalu menganggap orang lain yang tidak satu ideologi dengannya adalah Kufur yang tidak satu pemahaman dengan pemikirannya adalah Kufir itulah Dajjal jadi Dajjal ini tidak sadar dia tidak tahu kalau di otaknya itu selalu mengkufurkan orang lain karena tulisan di jidat itu tidak akan dilihat kecuali dia berkaca dia hanya tahu dari orang lain dan orang lain tahu betul bahwa sifatnya selalu mengkufurkan orang lain sifatnya selalu membenci juga menghasut orang lain yang tidak satu pemikiran dengannya dianggapnya kafir itulah Dajjal ketika ada orang-orang yang memiliki sifat itu maka sudah dipastikan dia adalah Dajjal ketika ada orang yang gembar menuduh kekufuran itu kepada orang lain sedangkan dia merupakan kekufuran dirinya sendiri maka dia adalah Dajjal ketiga surga ada di tangan kanannya dan neraka ada di tangan kirinya dia berbicara dia berlantumkan ayat-ayat seolah surga itu hanya milik dirinya hanya milik komunitasnya hanya milik orang-orang yang seiman dengannya hanya milik orang-orang yang satu idealisme dengannya sementara orang lain yang tidak sedih idealisme dengannya ahli neraka dia dengan seenaknya menghakimi surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu miliknya ada di tangannya dia yang maha mengadili surga dan neraka dia seolah-olah pemilik surga dan neraka dia bahkan berani menentukan surga dan neraka orang lain ketika beriman kepadanya dianggap ahli surga ketika tidak beriman kepadanya dianggap ahli neraka awas ketika ada orang yang mengklaim surga dan neraka seolah miliknya itulah bajal empat dia raksasa dia besar sehingga dengan kenapa dia besar dia raksasa karena dia selalu menganggap rendah orang lain dia menganggap dirinya paling hebat dia menganggap dirinya paling besar sehingga dia menganggap orang di luar golongannya orang di luar pemikirannya orang yang tidak satu idealisme mendengarnya adalah orang-orang rendah orang-orang kecil dia orang besar dan dia raksasa disini dia bermulut besar dia selalu mencaci mengembar fitnah mencaci maki menghasut dolim hasut kepada siapapun yang tidak saya idealisme orang-orang rendah dia sangat besar mulutnya sehingga besar pula pengikutnya adalah dari orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang jahil dari orang-orang yang mudah terhasut hatinya karena dalam hatinya sendiri penuh kedengkian karena dalam hatinya sendiri penuh kebusukan orang-orang yang hatinya bersih tidak mudah dirasuki oleh fitnah dajjal orang-orang yang pikirannya bersih tidak mudah dimasuki oleh fitnah-fitnah dajjal dia menjadi besar dan diikuti banyak orang itu karena diikuti hanya orang-orang yang juga hatinya kotor dan pikirannya kotor yang mudah dirasuki fitnah dan kebencian lima dajjal ini katanya besar tapi kok pendek nah artinya kalau dikorelasikan kepada bentuk pada sosok ini gak pas karena bagaimana disebut dikatakan besar tapi juga pendek padahal raksasa di sini adalah dia menganggap dirinya besar tapi pendek di sini adalah bukan perawakannya tapi akalnya pendek akal pendek pemikiran ini seperti air bercomberan yang kecil dangkal dangkal dan sempit ketika dimasukin kaki kita udah keruh mudah terpengaruh mudah ngamuk pendek akal pendek pemikirannya ketika ada orang yang tidak sepaham mudah dia terbawa pengaruh mudah terbawa emosi pendek akalnya pendek pikirannya mudah terpengaruh dan mudah ngamuk sedikit-sedikit ngamuk sedikit-sedikit marah karena apa? karena dia seperti kolam yang dangkal dan sempit tapi bayangkan kalau seandainya dia bagikan air laut dimasukin kotoran dimasukin bom sekalipun tidak akan ngefek tidak akan ngaruh tapi ketika dia dangkal dan sempit maka mudah keruh suasana dalam hatinya Dajjal memiliki sifat yang pendek akal pendek pemikirannya mudah terbawa amarah enam rambutnya keriting rambutnya keriting rambut disini bukan berarti dalam bentuk sosok rambut rambut ini mahkota mahkota ini simbol dan mahkota yang ada di dalam kita sebenarnya adalah pikiran rambutnya keriting artinya pikirannya jelimet muter muter kayak nih gak jelas muter semerawet kenapa rambutnya keriting kenapa pikirannya keriting kenapa mahkota di dalam pikirannya itu jelimet karena dia memikirkan orang lain dia mencari kesalahan orang lain dia mencari kelemahan orang lain dia mencari aib aib orang lain selalu mencari kesalahan orang lain sementara dia melupakan aib dan kesalahan dirinya sendiri sehingga rambutnya keriting lama-lama karena otaknya panas rambutnya pun menjadi keriting terus tujuh lehernya pendek orang Sunda menyebut istilah itu dengan sangkat orang yang sangkat itu gondokan dikit-dikit marah dikit-dikit ngamuk dikit-dikit mencacimaki dikit-dikit mempit itu adalah orang yang ciri-ciri dajjal yang memiliki leher pendek gendokan cepat marah ngamukan ada ciri-ciri seperti itu maka dia adalah dajjal delapan bicara meniru-nir nabi ini diramakan oleh nabi dulu bahwa suatu saat di masa yang akan datang akan banyak orang berpakaian seperti aku berbicara seperti aku pasih mengantungkan ayat-ayat tapi menurutnya penuh dengan kebencian hasutan dan titna bicara meniru-nir nabi berkata seperti nabi tapi menurutnya penuh kebencian iri dan dengki ini bahaya karena ini sifat-sifat dajjal sifat-sifat dajjal itu hasut iri dan dengki bicara meniru meniru ngaku ngaku seperti nabi dan sifat-sifat yang ngaku orang suci selalu mengaku ngaku orang suci tapi gak ledek orang ngaku orang suci tapi nganjing-nganjingin orang padahal sifat yang sesungguhnya yang ada di dalam diri ketika dirinya penuh dengan air yang jurnih di dalam dirinya ibarat sebuah air sumur yang jernih dan menyejukkan maka kata yang keluar pun akan menyejukkan tapi ketika dia berdalam dengan anjing lho tolo goblok babi sebetulnya apa yang diungkapkan keluar dirinya itu dia bukan menyalahkan siapapun dia bukan mencelah siapapun dia sedang mencelah dirinya sendiri dia sedang menggambarkan dirinya sendiri bahwa dirinya anjing bahwa dirinya adalah babi bahwa dirinya adalah tolong jadi dia seorang ketika mencelah kenapa dulu orang-orang yang mencelah nabi orang-orang yang menghina nabi tidak pernah nabi tak ngapi tidak pernah nabi balas semalas nabi selalu senyum kenapa nabi Muhammad tidak pernah sakit hati dengan orang-orang yang berkata kasar dengan orang-orang yang berpemukit nanya karena nabi paham betul orang yang berkata kasar otak yang meneluarkan kata-kata binatang kata-kata kotor dari muhunya itu adalah gambaran dari dalam pribadinya ini cukup jelas bahwa dajjal ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci orang-orang yang menganggap dirinya benar bahkan kalau dikatakan pirahal apa sih pirahal dengan musya itu kisahnya satu hanya segelitir hanya satu poin yang paling penting dari kisah musya dengan pirahal yaitu pirahal mengatakan anak ropaku bahwa ketuhananku cara beribadahku yang paling benar dibanding kau kau membawa sesuatu yang baru sedangkan aku membawa tradisi yang lama yang sudah ada sejak dulu aku lebih dulu anak ropaku mulala ketuhananku lebih benar begitu pun Abu Jahah Abu Jahah selalu bersumpah demi Allah apa yang kulakukan ini untuk kebaikan selalu begitu kepada Rasul artinya bahwa ketika orang berkata Allah berkata Tuhan ku paling benar tidak berarti dia adalah orang benar karena kata-kata tidak jadi jaminan yang jadi jaminan itu adalah ahlak perbuatan bahkan dakwah dengan perbuatan lebih baik daripada dakwah dengan lisan dakwah bil'arkan harun bin dakwah bil'isan nah artinya apa yang dikeluarkan kata-kata orang bisa menipu demi Allah bersumpah bahkan pada jaman ahli bin al-wita'ul ibu la orosidin ada waktu itu bani murjam 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 ini adalah kaum al-gabiki yang membunuh ahli ketika ahli shulat suhu dibunuh karena berbeda pemikiran berbeda madhat berbeda cara berpikir hanya karena berbeda idealisme dibunuh oleh murjam padahal murjam ini menggunakan lantunan ayat-ayat dia selalu mengucapkan Allah selalu berbeda hafal al-quran tapi kenapa pada akhirnya dia membunuh karena kalau dikatakan tentang hafalan ayat kalau dikatakan tentang kehebatan dalam hafal al-quran iblis itu lebih hebat iblis itu lebih pintar iblis itu lebih cerdas menjamin adalah iblis kata-katanya penuh dengan kesucian tapi pada akhirnya apa membunuh ahli ketika ahli shulat sungguh dia pun mengucapkan Allah wabar ketika membunuh ahli artinya tidak menjamin seorang dengan kata-kata yang baik kata-kata yang seolah-olah dia melangkunkan ayat suci seolah-olah dia benar itu ahlaknya baik atau benar karena jelas dajal telah merajal karena jelas dajal fitnah-fitnahnya telah merasuk ke dalam diri sekitar semua bukan hanya kalian bukan bukan hanya siapapun yang saya tunjukkan bukan tapi termasuk diri saya sendiri karena ini bukan untuk siapapun penting untuk semua manusia tidak menelusi A, C, B, C, C tidak ini untuk kita semua sifat ini hindari sifat ini jangan akau memandang sebelah mata pada orang lain jangan suka mengkumpulkan orang lain jangan menganggap surga dan neraka ada di tangan jangan merasa peraksasa dan besar sendiri menganggap rendah orang lain menganggap kecil orang lain jangan memiliki pemikiran pendek yang mudah emosi jangan pikiran jeringat selalu memikirkan kesalahan orang lain jangan memiliki leher pendek yang gondokan dan suka marahan bicara jangan terlalu banyak meniru-niru seperti nabi ternyata perbuatan jauh dari ahlak yang dicotok dan jangan pernah mengagung orang suci karena terang saya adalah manusia biasa saya ada saya disini bukan untuk mengajarkan tapi kita sama-sama belajar karena saya pun masih belajar saya hanya manusia biasa saya ingin belajar menjadi manusia biasa saya bukan untuk menjadi wakil Tuhan bukan untuk menjadi orang suci apalagi menjadi malaikat dan menjadi Allah itu jauh dari itu saya hanya ingin menjadi manusia biasa dan saya hanya menyampaikan satu ayat dengan ayat hanya walaupun satu ayat saya sampaikan demi kebaikan kita semua semoga apa yang sampaikan saya ini bisa bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh